AREMA FC Dukung Wacana Perubahan Format Pemain Asing Liga 1 AREMA FC menyatakan dukungannya terhadap beberapa kesimpulan yang ditarik selama Sarasehan Sepak Bola di Surabaya, 3-4 Maret tahun 2023. Dalam agenda itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir mencapai kesepakatan bersama klub-klub Liga 1 dan Liga 2 perihal kompetisi musim depan. Yang pertama adalah pergantian nama dari Liga 1 ke Liga Indonesia untuk kompetisi level teratas di Indonesia. Format Liga Indonesia juga masih menerapkan kompetisi penuh, namun di akhir kompetisi, 4 tim teratas akan dipertandingkan kembali dengan sistem knockout untuk menentukan sang juara. Tapi yang menarik adalah wacana perubahan format untuk pemain asing dari yang sebelumnya berjumlah 4, 3 non-Asia dan 1 Asia. Sarasehan itu mengapungkan format baru dengan komposisi 5 pemain asing, 4 bebas dan 1 Asia Tenggara. Klub Singo Edan mendukung penuh apa saja yang menjadi keputusan PSSI di era kepemimpinan Erik Thohir, selama dinilai sebagai bagian untuk memajukan sepak bola nasional. Pada prinsipnya, Arema FC sepakat untuk membawa perubahan sepak bola Indonesia, ucap General Manager Sementara Arema FC, Yusrinal Fitriandi pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Riwayat cedera Syaiful Anwar gak remeh, Arema FC harus belajar dari persita bila tak mau rugi. Riwayat cedera Syaiful Anwar membuat Arema FC harus lebih waspada dan hati-hati bila ingin menurunkannya lagi. Syaiful Anwar yang sudah setengah tahun menepi akibat cedera ACL itu belakangan mulai membaik. Bahkan peluang Syaiful Anwar untuk comeback lagi di putaran kedua Liga 1 2022 ini semakin terbuka lebar. Terbaru, Syaiful Anwar sudah mulai bergabung dengan sesi latihan Arema FC jelang pekan ke-29 Liga 1 2022. Tampak, Syaiful Anwar juga menjalani latihan bersama pemain asing Arema FC, Rensi Yamaguchi. Besar kemungkinan, kembalinya Syaiful Anwar di lini pertahanan Arema FC tinggal menunggu waktu. Sayangnya pelatih Arema FC, Iputu Gede tak boleh terburu-buru menurunkan Syaiful Anwar. Bukan tanpa sebab, riwayat cedera Syaiful Anwar bisa menjadi pertimbangan agar tak memaksanya main di lini belakang. Saat membela Persita Tangerang, Syaiful Anwar sempat terkena cedera dan harus absen selama 3 hari dari tanggal 1 Februari hingga tanggal 4 Februari tahun 2022. Tak berselang lama pada tanggal 20 Maret tahun 2022, Syaiful Anwar kembali mengalami cedera yang membuatnya absen selama 12 hari di Persita Tangerang, atau hingga tanggal 1 April tahun 2022 lalu. Berkaca dari riwayat cedera Syaiful Anwar tersebut, Iputu Gede tidak boleh terburu-buru menurunkan pemain berusia 28 tahun di laga Singoedan selanjutnya. Iputu Gede dan tim fisioterapis Arema FC harus memastikan kondisi dan kebugaran Syaiful Anwar. Syaiful Anwar harus dipastikan secara menyeluruh sebelum bermain lagi di lapangan. Menarik untuk dinantikan bagaimana nasib Syaiful Anwar di Arema FC pada gelaran Liga 1 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!